Yang pemirsa, petani kelapa dalam yang ada di wilayah Tanjung Capung Parat dalam setahun terakhir terus resah dan mengeluhkan kondisi harga buah kelapa dalam dan komoditi kobra di tingkat petani yang terus anclok. Selain itu, petani kelapa dalam juga mulai mengeluhkan kondisi lahan perkebunan yang mulai rusak dan terancam tidak berproduksi secara maksimal. Melihat permasalahan ini, Wakil Menteri Pertanian RI Harvik Hasnul Kolbi turun gunung untuk mengatasi permasalahan tersebut. Petani kelapa dalam di wilayah Tanjung Capung Parat hingga saat ini terus mengeluhkan sebab harga buah kelapa dalam dan kobra di tingkat petani. Dalam setahun terakhir terus anclok dan terjun bebas hingga ke level Rp1.000 per kilonya. Padahal harga kelapa dalam setahun lalu telah mencapai harga di atas Rp3.000 per kilonya. Ancloknya harga kelapa dalam di wilayah Tanjung Barat juga diikuti oleh turunnya harga eksper kobra ke luar negeri seperti negara Malaysia dan sekitarnya. Melihat hal ini, pada selasa sore kemarin, Wakil Menteri Pertanian RI Harvik Hasnul Kolbi langsung turun gunung melihat penderitaan dan keluhan petani kelapa dalam di wilayah Tanjung Jabung Barat. Selain itu, penderitaan petani kelapa dalam juga semakin bertambah seiring dengan mulai rusaknya lahan perkebunan mereka karena kondisi alam dan mulai terdesaknya alih fungsi lahan perkebunan kelapa dalam tersebut. Sementara itu, Wamentan Harvik Hasnul Kolbi terkait terus merosotnya harga eksper kelapa dalam tersebut mengatakan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan di sektor hilirisasi komoditi pertanian seperti kelapa dalam dan lainnya. Termasuk pemerintah akan membeli secara utuh melalui beberapa instrumen yang ada. Hilirisasi ini kan penting sekali nih, artinya memang ada juga kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu masih berupa produk-produk di hulu ya. Tapi tentu saja kalau di hilirisasi ini, ini penting karena bagaimanapun juga lebih sustain. Produk-produknya ini bisa lebih, istilah kami ini di Kementerian Pertanian, produk meja. Artinya bisa langsung sampai di masyarakat. Nah ini ya otomatis akan menambah nilai tambah baik dari sisi pelakunya, artinya petani, peternak, pekebunnya, juga di masyarakatnya ini. Dengan demikian pemerintah bisa segera tahu harga eceran tertingginya ini yang pas di mana.